Secara umum, Dr. Daeng, dengan melihat data perkembangan kasus di gugus tugas, sudah siap dan tepatkah kita mulai memasuki era normal baru ini? Kalau menurut saya, kita harus mempersiapkan diri. Ini mau tidak mau, karena kenapa? Tidak ada tawar-menawar lagi mempertanyakan siap atau tidak siap. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena COVID-19 ini diprediksi akan lama. WHO pun memprediksi juga akan lama. Sehingga tidak mungkin seluruh kehidupan kita itu dikunci sekian lama. Kalau dikunci sekian lama, seluruh aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, apa itu berat bagi bangsa kita, berat bagi negara kita. Jadi, misalnya kita harus punya semangat, keinginan, komitmen untuk mempersiapkan diri. Semua aspek, ya. Memang terutama kesehatan, karena indikator kesehatan kan harus terpenuhi itu, supaya nyonomi diaksanakan. Orang-orang gugus tugas khususnya ya, mendorong betul, supaya indikator-indikator itu perlahan-lahan seluruh kota itu bertahap, yang bisa mencapai semua, supaya bisa mendilangkan nyonomi. Persiapan seperti apa kira-kira Dr. Daeng yang harus dilakukan? Sejauh ini kan pemerintah juga sudah mulai membagi tahap-tahap awal. Ada lima tahap dari gugus tugas yang disampaikan, begitu kan. Kemudian ada empat kabupaten, empat provinsi dan 25 kabupaten kota yang menjadi tahap awal pelaksanaan normal baru ini. Kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu, terutama dengan kondisi perkembangan kasus yang disampaikan oleh gugus tugas setiap harinya itu? Ya, kalau menurut WHO, jadi memang harus ada penerapan nyonormal itu harus ada timing yang tepat. Timing yang tepat ya? Timing yang tepat itu menurut rekomendasi WHO, kondisi infeksi sudah terkendali. Jadi, kalau mau pakai indikator kesehatan atau kriteria kesehatan, itu jelas pada kondisi sudah stabil. Misalnya kurvanya sudah turun, sudah landai, kemudian pertambahan pasien baru itu kalau istilah di pemerintah itu R0-nya itu lebih kecil dari satu. Atau paling tinggi, pertambahannya meskipun fluktuatif begitu tidak tinggi, jadi kondisinya stabil. Yang kedua, yang perlu dinilai itu selain kriteria kesehatan, di daerah tersebut. Karena nyonormal itu juga harus mempersiapkan fasilitas kesehatan kalau sewaktu-waktu dalam pelaksanaan nyonormal, kemudian timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Itu harus dipersiapkan. Yang ketiga, memang komitmen-komitmen pemerintah daerahnya, apakah kota atau provinsi, lebih baik kalau menurut saya kota, per kota itu lebih baik. Karena apa? Karena ruang lingkupnya lebih kecil, lebih terkontrol, lebih terawasi. Itu harus punya komitmen dan siap. Masyarakatnya juga punya komitmen dan siap. Karena konsekuensinya kalau nyonormal itu diterapkan, masyarakat itu bukan hidup bebas sebenarnya. Tapi hidup di tengah ancaman COVID-19, karena hidup di tengah ancaman COVID-19, ia harus patung dan harus taat menjalankan protokol kesehatan. Karena kalau tidak taat dan tidak patung atau tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, maka pasti akan berisiko tertular. Makanya saya perlukan itu, disiplin itu adalah sebenarnya vaksin. Vaksin Corona saat ini, sebelum vaksin bentuk obat keluar, disiplin terhadap protokol kesehatan itu, vaksin, kenapa menjeguh supaya tidak terlalu.